Btw, apa sih fonology? Nama makanan bukan? Ya ampun, begini nih kalau kecoa disuruh sekolah, pikirannya makan terus. Jadi gini ya, fonology dapat didepensikan sebagai study tentang pola suara dalam bahasa. Jika phonetics yang kita pelajari kemarin membahas bagaimana sebuah suara dihasilkan oleh tubuh kita, maka fonology membahas bagaimana suara tersebut membentuk sebuah arti dalam bahasa. Tujuan phonology lebih rinci adalah untuk menemukan prinsip-prinsip yang mengatur cara suara digunakan dalam bahasa, dan untuk menjelaskan para isi yang terjadi terkait suara yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Phonology dimulai dengan menganalisis bahasa untuk menentukan suara mana yang digunakan, dan pola apa yang membentuknya. Contoh, ketika kita memikirkan suara T dalam kata tar, star, writer, butter, and eight itu sama. Padahal sebenarnya mereka di ucapkan dengan cara yang berbeda loh. Perbedaan ini adalah salah satu hal yang dipelajari di phonology. Wah, jadi gitu ya? Iya deh, paham-paham. Oh iya, ini di buku kok ada tulisannya phoneme? Kira-kira ini tentang apa ya? Phonim adalah satuan suara terkecil yang dapat diidentifikasi, disimbolkan dengan diapit dua garis miring. Misalnya kata hand memiliki tiga phonem, ada H, E, dan N. Kalau kata when juga memiliki tiga phonem, ada phonem W, E, dan N. Phonim sangat berguna untuk membentuk sebuah kata verbal. Dengan adanya phonem, kita dapat membuat kata yang beragam dan memiliki arti masing-masing. Oh gitu, ya ya ya, all is clear now. But, may you tell me about phon? Phon adalah jenis suara yang diproduksi secara teratur dalam ucapan yang sebenarnya. Phon adalah unit phonetics dan muncul dalam bracket atau dalam kurung. Sedangkan allopon adalah sekelompok phonem yang memiliki kemiripan sehingga menjadi satu kategori phonem. Sebagai contoh, phonem P memiliki beberapa phonem yang serupa yakni V dan P. Nah, mereka itulah yang disebut allopon. Dengan mengetahui phonem, phonem, dan allopon, kita dapat membedakan sebuah kata yang serupa pengucapannya. Kata-kata yang mirip pengucapannya ini kita biasa sebut minimal pairs. Oh iya, saya tahu. Misalnya, man dan man. Can, be, atau be, ya kan. Atau can dan can. Can? Wah, kesambet apa kamu, Tumben Pinter. Silabel adalah bagian dari kata yang mengandung bunyi. Silabel harus mengandung bunyi vokal atau vokal white termasuk diptong. Unsur dasar silabel adalah onset, satu kata atau lebih konsonan, diikuti oleh rim. Rim terkadang ditulis rime terdiri dari vokal yang diperlakukan sebagai nukleus ditambah konsonan berikutnya yang disebut sebagai koda. Contoh, go. Satu silabel. Interest. Tiga silabel. Beautiful. Tiga silabel. Co-articulation effect adalah perubahan dalam pengucapan untuk menghasilkan pengucapan yang lebih cepat dalam speaking. Hal ini memungkinkan kita berbicara dengan lima suku kata per detik. Wow. Ada dua jenis co-articulation. Mereka diistilahkan sebagai assimilation dan elision. Ketika dua segmen suara terjadi secara berurutan dan beberapa aspek dari satu segmen diambil atau disalin oleh yang lain, proses ini dikenal sebagai asimilisasi. Misalnya, kita harus mengatakan I have to go dalam percakapan sehari-hari. Kita cenderung menghasilkan versi poiseless dari suara sebelumnya, sehingga menghasilkan suara yang lebih mirip F daripada V. Jadi, kita biasanya mengatakan have to dalam perasa ini, dan kita bahkan mungkin melihatnya tertulis secara informal sebagai have to. Nah, ini adalah contoh dari proses asimilasi dari pois ke poiseless. Proses tidak mengucapkan segmen suara yang mungkin ada dalam pengucapkan kata yang disengaja dengan hati-hati secara terpisah disebut sebagai elision. Contohnya, suara T dalam pengucapkan aspek untuk aspek, atau dalam himasbi untuk perasa himasbi. Huruf T tidak dibaca. Selain itu, pada perasa we ask him, suara K dari us dalam percakapan kemungkinan besar dihilangkan, dan dibaca we ask him. Dan dalam elision Powell, biasanya juga dihilangkan, seperti every untuk kata every. Kedua, proses asimilasi dan elision ini terjadi dalam pembicaraan normal setiap orang, dan tidak boleh dianggung sebagai semacam kecerobohan atau kemalasan dalam berbicara. Faktanya, secara terus-menerus menghindari pola asimilasi dan elision yang biasa digunakan dalam suatu bahasa, malah akan menghasilkan pembicaraan seperti robot. Kesimpulan, menyelidiki proses ponologis ini, tidak hanya sampai pada mempelajari seperangkat aturan tentang bagaimana bahasa harus diucapkan, tetapi untuk mencoba memahami aturan dan pola yang mendasari penggunaan suara dalam bahasa yang sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Wah, iya, saya jadi paham sekarang. Terima kasih, Sensei. Awalnya, coba-coba belajar informasi, dan tetap paham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.